Halo teman-teman, selamat datang di channel Kidung Senja, tempat singgah jiwa yang lelah Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun dengan nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Azhar bin Harun bin Imron bin Qohids bin Aziz bin Lawai bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang membangkang karena menyembah berhala dan tidak mau menyembah Allah Nabi Ilyas berdakwah agar umatnya meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu menyembah berhala Kaumnya tidak pernah menghiraukan ajakan Nabi Ilyas padahal Nabi Ilyas sudah berulang kali mengingatkan Kaum tersebut pun tidak peduli dengan ajakan yang disampaikan Nabi dan Rasulnya Mereka tetap hidup berfoya-foya, bermewah-mewahan dan menghamburkan harta bahkan terang-terangan menciptakan Tuhan baru Mereka menyembah berhala yang terbuat dari emas dan diberi nama Baal Baal dianggap oleh mereka sebagai tempat perlindungan, tempat meminta serta memohon pertolongan Kaumnya ini rela mendaki gunung demi memohon kepada Baal karena mereka menempatkan Baal di atas gunung Karmal Nabi Ilyas khawatir kejadian dari kaum Bani Israel ini membuat Allah murka Nabi Ilyas selalu mengingatkan agar umatnya terhindar dari kemusyrikan Sudah tiga tahun tidak ada hujan di lingkungan kaum Bani Israel dan Nabi Ilyas pun mendapatkan wahyu dari Allah Hai Ilyas, pergilah kepada mereka dan beritahukanlah bahwa tidak lama lagi akan turun hujan di Bani Israel ini Maka Nabi Ilyas pun mendatangi mereka, tetapi mereka tetap saja membangkang dan malah mengatakan Nabi Ilyas si pengacau Nabi Ilyas pun menjawab, saya bukan pengacau, justru kalianlah mengapa menyembah berhala Baal Kalian telah melanggar perintah Allah Nabi Ilyas langsung berdoa kepada Allah, ya Allah hentikan musibah kekeringan ini Musibah pun berhenti dan Allah menurunkan hujan kepada Bani Israel Berhari-hari kaum Bani Israel hidup bahagia karena mendapatkan anugerah hujan setelah sekian lama kekeringan Perekonomian mereka pun kembali pulih dengan adanya kenikmatan yang diberikan Allah tersebut Justru mereka tidak bersyukur Mereka kembali durhaka kepada Allah dan kembali melakukan kemaksiatan Kaum Bani Israel kembali menyembah Baal Akhirnya kaum Bani Israel pun kembali ditimpa musibah yang lebih berat Yaitu gempa bumi yang dahsyat Mereka pun gelimpangan dan tidak bernyawa lagi Nabi Ilyas dan orang-orang beriman selamat dari musibah tersebut Karena sudah terlebih dahulu meninggalkan negeri tersebut Nabi Ilyas menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi umatnya yang pembangkang dan durhaka Nabi Ilyas tidak menyerah dan selalu mengajak kebaikan Sudah sepantasnya sikap teladan ini kita teladani dan menirunya Dalam tafsir Ibnu Katsir telah diriwayatkan mengenai silsilah keluarga dari Nabi Ilyas Berawal dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur dari Nabi Ilyas Harun diangkat menjadi Nabi oleh Allah pada masa Nabi Musa Apabila dilihat dari silsilah garis keturunannya Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa Dalam Al-Quran kisah-kisah Nabi Harun sering disebut dengan kisah Nabi Musa Karena ditempatkan pada daerah dan masa yang sama dengan Nabi Musa Sebelum Harun diangkat menjadi Nabi Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Harun menjadi Nabi Untuk melawan raja yang sedang berkuasa saat itu Yaitu Fir'aun Kemudian Harun diangkat menjadi Nabi oleh Allah Dan ia memiliki kemampuan dalam berbahasa dan merangkai kata Yang dinilai layak untuk mendampingi Nabi Musa Untuk menyebarkan ajaran Allah Pada waktu itu Nabi Musa dan Nabi Harun sedang menyelamatkan kaumnya Dan keluar dari wilayah Mesir dari Fir'aun Raja Fir'aun adalah raja yang bersifat tidak demokratis dan bertindak zolib Fir'aun berpaling dari ajaran Tuhan dan membuat rakyatnya terpecah belah Pada masa kekuasaan Fir'aun Kelompok Bani Israel menjadi kelompok yang paling tidak disukai oleh Fir'aun Pada masa itu Bani Israel sedang mempelajari kitab firman Tuhan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim Dalam kitab tersebut telah dijelaskan bahwa akan lahir anak laki-laki keturunan Ibrahim Yang akan menghancurkan Raja Mesir yang sedang berkuasa Kabar tersebut telah menyebar luas hingga diketahui Fir'aun Fir'aun pun mengantisipasi dengan memerintahkan kepada pengikutnya Agar membunuh setiap anak laki-laki Bani Israel Setelah Nabi Musa berhasil mengeluarkan Bani Israel dari Mesir Nabi Musa mengutus Nabi Harun untuk menjaga umatnya agar tidak tersesat Setelah Nabi Musa menjalankan tugasnya untuk menerima wahyu Kemudian kembali ke tempat Nabi Harun Kemudian Nabi Musa memerintahkan 70 orang terbaik dari kaum tersebut Untuk pergi ke Bukit Sinai Agar bertaubat mewakili seluruh kaumnya yang telah menyimpang dan ditemani Nabi Musa Lalu timbul pertanyaan dari kaum tersebut untuk meminta melihat Tuhan secara langsung Apabila tidak melihat mereka tidak akan menyembah Tuhan Sebagai jawaban Tuhan pun menurunkan petir kepada 70 orang tersebut dan merenggut nyawa mereka Nabi Musa pun akhirnya memohon kepada Tuhan agar kaumnya tersebut dihidupkan kembali dan memohon ampun Akhirnya dihidupkan kembali dan berjanji untuk mentaati perintah yang dibenarkan oleh Tuhan Perjuangan para nabi yang menghadapi kaum Bani Israel setelah Nabi Harun berlanjut kepada keturunannya kepada Nabi Ilyas Nabi Ilyas yang menurut ahli garis keturunan Nabi Ilyas merupakan keturunan keluarga dari Nabi Harun Yang bernama Ibnu Yasin bin Fanhas bin Al-Izar bin Harun Dari penggalan Quran Surat As-Safat membuktikan bahwa Ilyas termasuk ke dalam Rasul Allah Nabi Ilyas diutus di daerah Ba'labak sebelah barat Damascus Di mana penduduknya yaitu kaum Bani Israel menyembah berhala Kemudian Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk meninggalkan berhala Kemudian mereka didatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan yang disembah Nabi Ilyas itu benar adanya Lalu kaum Bani Israel bersekongkol agar dapat mengusir Nabi Ilyas dengan melempari batu dan diancam akan dibunuh Bencana pun melanda kaum Bani Israel di kota Ba'labak yaitu bencana kekeringan telah merenggut nyawa dari kaum tersebut Bani Israel meyakini bahwa bencana tersebut ditimpakan karena Nabi Ilyas telah berdakwah di kota tersebut Bani Israel bersama Raja sepakat untuk mencari Nabi Ilyas dan mengusirnya dari kota Ba'labak Kemudian Nabi Ilyas meminta izin untuk bersembunyi saat itu ada laki-laki dari anggota keluarga tersebut sedang sakit parah Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan anggota keluarga tersebut Akhirnya anggota keluarga yang sedang sakit tersebut sembuh atas izin Allah Dan ternyata anggota yang sakit tersebut adalah Ilyasah yang tidak lama setelah itu diangkat menjadi Nabi setelah belajar bersama Nabi Ilyas Kemudian mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan ikut berdakwah bersamanya Diriwayatkan bahwa setelah Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya Nabi Ilyas wafat dengan cara diangkat ke langit oleh Tuhan Nah baik teman-teman itulah tadi video dari kisah dari Nabi Ilyas alaihi salam Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya